Israel kembali menggunakan strategi baru dalam peparangan melawan Hamas di Gaza. Tentara IDF dilaporkan mengerahkan Batalion Carakal yang merupakan batalion yang seluruh anggotanya berisi perempuan Israel untuk melakukan operasi rahasia khusus di jalur Gaza. Hal itu disampaikan oleh Komandan Batalion Mayor Syrah yang menambahkan batalionnya bekerja sama dengan pasukan dari divisi lain seperti pasukan tempur infanteri dan intelijen militer. Mayor Syrah menjelaskan batalion tersebut telah bergabung dengan pasukan darat dan unit khusus jauh di jalur Gaza. Kemampuan pasukan perempuan Israel di Batalion Carakal ini pernah menarik perhatian media-media barat. Pada saat momen operasi banjir Al-Aqsa oleh Palestina atau oleh Hamas Tribuners pada 7 Oktober silam, Batalion Carakal ini diklaim sebagai satu di antara elemen utama pembersihan infiltrasi di wilayah Israel. Komandan Batalion Carakal, Letnan Kolonel Orben Yehuda pada Oktober silam mengklaim saat Hamas menembus perbatasan dan memasuki teritorial Israel, pasukan batalion ini mampu melenyapkan sekitar 100 anggota Hamas yang menyerang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!